Virus Corona belakangan ini mulai mewabah. Virus diketahui berasal dari pasar hewan di Wuhan, salah satu kota di China. Pasar Wuhan telah lama dikenal menjual berbagai macam hewan liar. Salah satu foto yang beredar terdapat penjual katak. Katak jualannya diletakkan dalam ember. Di samping ember, katak hidup terdapat katak-katak yang sudah dipotong-potong. Sahabat beriman, Al-Quran telah memberi petunjuk tentang hal haram suatu makanan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 Ada pun hewan yang diharamkan dalam Islam, salah satunya adalah katak dan kelelawar. Dari Abdullah bin Amruh bahwa Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih. Jangan pula kalian membunuh kelelawar, karena ketika batul makdis roboh, ia berkata, Wahai roh, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menengkelamkan mereka. Hadis riwayat Al-Bayhaqi dalam Al-Qubrah. Dalam hadis tersebut menjelaskan, jika membunuhnya saja dilarak apalagi memakannya. Sebab mengandung cacing nematode. Cacing ini terdapat pada sistem pencernaan katak. Apabila cacing tersebut dimakan manusia, akan mengganggu metabolisme tubuh. Namun orang-orang di China malah melanggar ketentuan Allah. Mereka malah sengaja makan katak atau kelelawar. Maka tak heran, jika virus corona yang berasal dari subkelelawar dan juga katak, mewabadi negeri tirai bambu tersebut. Virus corona bukti kebenaran Al-Quran Virus merupakan benda unik yang dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup dan juga benda mati. Pengetahuan tentang virus ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau berrejeki siapa saja yang engkau kehendaki tanpa hisap atau batas. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 27 Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa virus merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang bisa termasuk benda mati juga benda hidup. Peneliti juga menghubungkan ayat tersebut sebagai petunjuk bahwa virus juga makhluk hidup.